hai oke jumpa lagi di virtual lovers kali ini gua kedatangan munggu bongkar ya dari online ini awal yaki ini tuh apa quick charge untuk fast and stabling untuk kas di mobil jadi kalau kita lihat 3,1 ampere dengan 80 watt penereknya alaki jadi nanti ada portnya untuk collector yang di mobil nih dua kita lihat dan yang satu lagi nih Joysius ini cas mau untuk koneksi cas di belakang jadi untuk penumpang jadi nanti gua konekkan dari sini ke sini untuk penumpang yang di belakang supaya bisa ngecas oke gua bukan yang satu ini kita lihat jadi teman-teman bisa beli toko online sangat murah harganya Oke ini bentuknya seperti ini kalau nggak ada tempat kitabnya kita bisa nggak ada jadi ya ini alogi charger mobil ya ini ada takternya untuk dipasang di mobil disini dan disini karena ada dua nih yang yang satu bisa buat cas yang satu lagi bisa buat yang lain kayak gini nah gitu dan disini ada apa USB nya juga nah untuk ngecas satu ampere sama dua ampere jadi ada empat lah oke 12V bisa dikoyang kayak gini untuk taruh di atas oke caranya simple hanya dicolok begini aja bisa begini bisa kita lihat kalau mau dites bisa lihat disini 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 bisa nah kalau mobilnya harus kita bisa lihat di depan coba 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 ke depan lihat ini kalau ini kan ada lampu mobilnya coba bisa lihat lampu mobilnya di depan coba coba ke depan lihat ini juga bisa buat cas mobilnya disini nah USB nya nah gini nah jadi praktis lah oke dan dan disini sekarang kita lepas dulu kita sekarang unboxing satu lagi nih ini masih masih segel masih segel masih segel nih original terus kita buka dulu sama nih juga di toko online belinya online keren ya bisa lihat nah nggak ada kitab-kitabnya juga sama jadi tapi ya simpel lah cara makanya kayak gini karena ini cuma tinggal colok doang ke depan kates ya nah kalau kayak gini wah lumayan nih panjangnya berapa meter nih coba kalau lihat disini ini panjangnya 30 30 watt oh tidak ada total meter aneh ya kurang lebih satu meter aneh nah nih 4 port charger jadi bisa patah quick charge nya 3.0 0 oke penampakannya seperti ini oh oh iya 1,8 meter ya nya nih 1,8 meter lumayan lah hampir 2 meter nih lumayan panjang jadi bisa colok dari sini nah seperti itu tinggal kita taruh di belakang tapi mungkin taruh di belakang saya akan pasang oh ini simpel gampang banget begini ini bisa dijepit disini bisa dijepit nah bisa terus juga kan simpel begini nah kalau mau paten lagi taruhnya disini nih nanti taruhnya disini tinggal kabelnya ini masuk ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ini terus neleng caranya juga gampang kalau misalnya pakai papan yang gak gerak-gerak tapi masih 4 meter panjangnya caranya lebih gampang harusnya pasang di belakang untuk mobil Grand Livina ya Jadi kalau mobil yang lain pasti ada ada juga baut-bautnya manis ini fungsinya untuk kabelnya dimasukin kedalam aja lebih menarik lebih baguslah oke nah ini nah dari sini masukkan kabel nah bawah selamat menikmati 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 selamat menikmati